Baik, selamat berjumpa kembali di video bagian kedua tentang algoritma kritok dari VRSA. Jika sebelumnya kita telah membahas tentang mengapa kita memerlukan materi tentang modul aritmetik, yaitu karena tidak semua variable yang kita deklarasikan dalam sebuah pemrograman, entah dengan idea ataupun, itu mempunyai kemampuan yang sangat besar dalam menampung nilai bilangan. Atau bisa menampung bilangan yang sangat besar. Seperti yang sebelumnya, kita telah memberikan contoh, ketika kita menggunakan pangkat, contoh di sini 100 kita akan pangkatkan dengan 9200 misal, kemudian kita peroleh hasilnya adalah overflow, atau di luar dari kapasitas bilangan. Padahal di dalam RSA, pangkat itu angkanya bisa sampai 300 digit. Bayangkan saja misalkan sebuah bilangan 1 triliun itu memiliki digit sebesar 13 digit. Dengan 300 digit, maka bilangan yang bisa digunakan dalam RSA, atau yang biasa digunakan dalam kriptografi RSA, tentunya sangat-sangat besar. Itu baru dengan nilai 1000 bit. Bagaimana dengan RSA dengan rentang bit yang lebih besar, misalkan 2048, 4096, atau yang lebih besar jika nantinya seiring perkembangan teknologi itu sangat diperlukan. Nah, kita ambil contoh lagi, misalkan dalam MATLAB yang biasa kita gunakan. Kita coba untuk memangkatkan, misalkan dengan 100 pangkat 100, tentunya tidak ada kesulitan di dalam memperoleh hasil. Tetapi bagaimana jika nilai ini kita pangkatkan lebih besar, misalkan 4096. 6. Nah, ternyata hasilnya pun infinit. Alias di luar dari kapasitas variable yang biasa digunakan, yaitu di MATLAB biasa dideklarasikan secara default untuk angka adalah tipe double. Nah, kita perlu deklarasikan ke bit yang lebih besar. Itu pun tidak ada yang menampung sampai misalkan kapasitas 4096. Sehingga kita harus pecahkan pangkatnya. Begitu pula jika ini kita paksakan, misalkan kita ingin menggunakan operasi modulus dengan nilai yang tadi kita sudah coba. Misalkan kita modulus dengan 13. Tentunya hasilnya bukanlah angka not a number, karena hasil kembaliannya adalah nilai infinit. Baik, nah itulah mengapa kita memerlukan yang disebut sebagai pemencahan pangkat di dalam pembuatan model algoritma RSA. Nah, kita kembali ke pembahasan tentang algoritma RSA. Nah, jika Anda masih ingin mencoba latihan, silakan dengan angka yang lebih besar. Kemudian Anda coba, misalkan dengan pangkat 4096 Anda sekali eksekusi di dalam tools pemrograman apapun. Tentunya misalkan ada terjadi overflow atau infinit, Anda coba pecahkan. Misalkan pangkatnya diturunkan, hanya dengan pangkat 1000. Kemudian Anda pecahkan 4 kali. Nah, jika sudah berhasil, maka kita bisa lanjutkan ke topik tentang RSA. Ada dua sub-pembahasan saja, tidak perlu berpanjang lebar, karena dasar dari pemangkatan RSA sudah kita pelajari di bagian pre-test. Ada dua sub-bahasan, yaitu tentang PGC atau Public Key Crypto System, dan juga algoritma RSA yang merupakan salah satu dari algoritma yang berjifat Public Key. Nah, Public Key yang dimaksud adalah kunci untuk enkripsi dan dekripsi bernilai beda, dan tidak bisa diperoleh secara langsung oleh satu pihak. Ada beberapa contoh algoritma yang dia nilai enkrip dan dekripnya berbeda secara nilai. Contohnya Hillshipper. Namun Hillshipper tidak masuk ke dalam Public Key, karena kunci dekripnya bisa langsung kita dapatkan dengan melakukan inverse terhadap kunci enkrip. Tetapi berbeda dengan RSA. Yang bisa meng-encrypt adalah si pengirim. Nah, sementara yang bisa mendekrip adalah si penerima. Kuncinya berbeda, tetapi kunci dekrip tidak bisa langsung dihasilkan oleh si pengirim. Tidak bisa langsung dihasilkan oleh kunci enkripsi. Itulah yang disebut sebagai Public Key. Public Key artinya ada dua buah kunci yang digunakan untuk enkrip dan dekrip. Kuncinya berbeda dan kunci yang dekrip tidak bisa langsung dihasilkan dari kunci enkripsi. Contohnya, misalkan Hillshipper itu bukan algoritma Public Key. Contohnya di sini adalah RSA. Nah, ada sebuah kalimat seperti ini. Setiap orang Mesir punya dua nama. Nah, yang disebut sebagai nama asli dan nama kerennya. Nah, salah satu namanya itu ditahasiakan. Dan salah satu lagi dibuat untuk diketahui oleh orang banyak atau publik. Nah, ini adalah kira-kira gambaran umum dari algoritma PKC. Atau algoritma yang berbasis Public Key. Selain RSA, ada beberapa seperti Elliptic Curve Cryptography dan juga El Gamal. Nah, kita fokus ke di sini yaitu algoritma RSA. Ya, secara umum untuk PKC, ada kunci yang berbeda di sini. Yang disebut sebagai kunci Public dan kunci Privat. Nah, intinya algoritma PKC ini, misalkan ada orang yang ingin mengirim pesan ke saya. Maka setiap orang bisa meng-encrypt pesan tersebut dengan kunci publik milik saya. Kemudian ditransmisikan lewat jalur komunikasi. Nah, di tengah-tengah orang mencoba mendekrypt. Nah, tidak akan bisa. Termasuk yang mengirim pun tidak akan bisa mendekrypt. Tetap tidak masalah karena pengirim dia sudah memiliki pesan asli. Pengirim tidak perlu mendekrypt karena dia sudah punya pesan asli yang diencrypt tadi. Sementara pihak ketiga dia tidak akan bisa mendekrypt. Nah, kapan bisa didekrypt? Ketika pesan itu telah sampai ke saya. Hanya saya yang mempunyai kunci untuk membuka pesan cheaper text. Nah, kira-kira seperti itu galeranya. Jadi, setiap orang bisa membaca kunci publik saya untuk meng-encrypt pesan dan mengirimkan ke saya. Tetapi yang bisa mendekrypt hanya saya. Yang dimaksud di sini adalah perangkat. Perangkat yang saya gunakan dalam berkomunikasi. Nah, poin utamanya adalah di sini. Dalam persyaratan sistem BKC tidak ada sesuatu teknik yang layak bagi pihak yang tidak berwenang untuk memecahkan kunci privat. Dan juga cheaper text. Artinya, tidak ada yang layak itu ketika peluangnya jauh lebih besar daripada model brute force. Jika ada suatu algoritma yang dia bisa dipecahkan dengan lebih cepat daripada teknik brute force, maka algoritma itu dikatakan lemah. Brute force itu mencoba sekian kemungkinan. Anggaplah ada 1 triliun kemungkinan, maka dia akan mencoba semua kunci. Itu baru 1 triliun kemungkinan. Ingat, 13 digit disimal. Tetapi kalau di RSA, tadi sampai 300 digit, sehingga Anda bisa bayangkan berapa lama yang dibutuhkan untuk mencoba semua kunci. Oke, kita sekarang langsung ke RSA. Diambil dari nama penemunya, yaitu Ron Rivers, Adi Shamir, dan Len Edelman. Nah, pertama kali dipublikasikan tahun 1978. Sampai saat ini pun, di tahun 2011, ini masih paling banyak digunakan, bahkan hingga sekarang di tahun 2020. Ada dua yang cukup populer, yaitu RSA dan juga IS. Yang kita bahas minggu ini dan minggu lalu. Itu dua algoritma yang paling populer digunakan dalam sistem komunikasi kita saat ini. Nah, skema RSA, itu dia menggunakan bilangan yang basisnya bulat tentunya, karena akan dikonversikan ke nilai ASCII, yang akan dikonversikan lagi ke bentuk karakter. Nah, ukurannya yang biasa dipakai, bayangkan, yaitu 1024 bit, atau 300 digit desimal. Sementara, angka 1 triliun saja itu memerlukan 13 digit desimal. Sehingga angkanya terlampau besar. Tadi kita mencoba dengan pangkat 10 ribu, yang digit desimalnya cuma sekitar 5 digit, itu pun mesin sudah tidak mampu. Nah, bagaimana dengan digit yang sekian besar? Makanya diperlukan dari pemecahan pangkat adalah untuk bisa memproses algoritma RSA ini dengan cepat. Baik, untuk model enkripsinya, cipreteks adalah message, atau pesan kita pangkatkan dengan E. E di sini adalah kunci publik. Modulus N. Sementara untuk dekripsinya, di sini kita bagi enkripsi. Untuk dekripsi, untuk mendapatkan message atau pesan kembali, yaitu C, ingat kita pangkatkan D. D di sini masuk ke dalam kunci yang disebut kunci private. Nah, persyaratan RSA adalah nilai-nilai antara E, D, dan N itu memungkinkan untuk dijari. Kemudian, relatif mudah untuk menemukan, tentunya mudah bagi mesin kita, perangkat kita. Karena tidak sembarang nilai bisa dipakai. Ada beberapa nilai yang dia harus memenuhi persyaratan, sehingga persyaratan pertama yang dimaksudkan adalah nilai-nilai tersebut harus bisa ditemukan dengan mudah. Tapi syarat tertentu, tidak semua nilai yang bisa dipakai. Kemudian, tidak ada teknik yang layak. Misalkan tadi, kita sudah memiliki kunci public D. Maka harusnya, seseorang itu tidak mungkin menemukan kunci D hanya dengan bermodalkan E dan N. Nah, karena kunci E dan D ini dihasilkan dari dua buah bilangan komprima yang dibangkitkan oleh si penerima atau si pemilik kunci. Nah, lalu yang berikutnya, nilai E dan D itu adalah bilangan yang disebut sebagai multiplicative inverse modulo. Dituliskan dengan disini lambang tau N atau Euler-Totient Function. Nanti kita akan bahas di contoh. Nah, tau N diperoleh dari nilai P-1 dikali Q-1. Sementara N, nilai N yang bisa digunakan untuk modulus, diperoleh dari nilai P dan Q. Nah, persyaratan ini harus dipenuhi. Kunci E dan D ketika dimodulus dengan tau N harus ketemu 1. Nah, kerahasian dari RSA terletak pada nilai P dan Q yang nanti akan disimpan di perangkat si penerima dan juga di pusat kunci atau server kunci. Dalam aplikasinya, memang yang memiliki kunci adalah si penyedia layanan enkripsi. Nah, yang bisa melakukan enkripsi, semua orang yang mau mengirim dan yang bisa melakukan tikripsi adalah hanya si penerima. Nah, biasanya disimpan dalam server yang disebut sebagai KDT atau Key Distribution Center. Di situ dia menyimpan semua pasangan kunci dari setiap perangkat yang akan menggunakan layanan di server itu untuk melakukan enkripsi dengan model RSA. RSA. Nah, lalu untuk pembangkitan kunci RSA ada lima tahap. Yang pertama, pilih dua buah bilangan prima. Ini rahasia. Artinya hanya perangkat berwarna saja yang bisa menyimpannya. Dan perlu dicatat, ini harusnya bilangan yang besar. Seribu bit misalkan. Tetapi kalau untuk contoh, tentu kita nanti akan memakai bilangan yang kecil. Kemudian kita hitung nilai N, yaitu P dikalikan dengan Key. Nah, nilai N ini tidak perlu kita rahasiakan karena akan digunakan di public. Lalu hitung tau N, yaitu P min 1 dikali dengan Key min 1. Lalu, langkah keempat, kita pilih kunci E, kunci public. syaratnya adalah dia co-prima terhadap tau N. Nah, sehingga tidak sembarangan kunci yang bisa dipakai. Karena tidak semua kunci bisa memiliki inverse. Nah, terakhir, setelah kita memperoleh nilai E, maka kita akan menghitung. Perhatikan, di sini dia kalimat atau katanya adalah pilih. sehingga bisa beberapa bilangan yang layak. Ada beberapa opsi. Sementara untuk kunci D, kita harus hitung. Hitung kunci dekripsi dengan ketentuan ketika E dikalikan D dan dimodulus dengan tau N sama dengan 1. Atau, E kali D itu equivalent dengan 1 ketika dimodulus dengan tau N. Nah, sekian untuk video bagian kedua. Untuk video berikutnya, kita akan membahas tentang contoh implementasi atau perhitungan dari RSA. Sampai jumpa dan terima kasih. Sampai jumpa di video